Nah, kalau misalnya ada produk-produk itu yang disesinya bersiksaan, itu tuh pasti ada reform-nya, jadi udah ada dipatentkan semua reform-nya, dan udah terlebih secara klinis, gitu. Jadi, berperiksa dulu apakah produk yang teman-teman itu, yang teman-teman mempromosikan sudah terkasar, gitu. Nah, itu hal yang paling penting. Terus yang kedua, itu tuh bisa kita lihat ada ini, apa namanya, respon yang sebelumnya sudah pernah ada, gitu kan. Biasanya kan ada risiko, gitu, misalnya, oh, ini udah pernah direview sebelumnya, nih, gitu. Dan ternyata risiko-nya kebanyakan atau kayak 90% bagus, gitu. Nah, kita lihat juga risiko yang buruknya itu kenapa, misalnya, apakah karena ada pengiriman atau hal-hal lain, gitu, yang sekiranya nggak terlalu berbahaya, itu masih bisa kita tolerir, gitu kan. Selama itu membahayakan atau nggak bikin sesuatu hal yang, apa ya, sebenarnya berbahaya untuk bisa pakai, gitu ya. Jadi, itu, jadi ada dua itu yang paling bisa kita lihat, gitu ya, apakah produknya sudah terdaftar, berkom, atau belum, gitu kan. Kalau belum itu masih ada sedikit ketakutan, ya, apalagi produk baru sudah terdaftar, jadi memang harus benar-benar dilihat secara jenis, gitu ya. Dua, kita lihat dari risiko-nya tadi, gitu, untuk ke masing-masing produk, ya, seperti itu, pasti, Pak Riz. Ya, jadi kalau seandainya pun kita dapat rejeki endorsement, gitu ya, itu harus lihat-lihat juga kepada produknya. Nah, kalau dari pengalaman yang masih bahas sendiri, sebenarnya lebih baik pada saat itu terima produknya, kita tes, lalu kita beritahu kepada produsennya, atau justru kita udah buat konten yang ada aja dulu sebelum posting baru kasih tahu ke produsennya. Nah, karena kan seringkali pengen bikin video unboxing-nya. Nah, sebenarnya seperti ini, kalau misalnya, kalau trikku itu, aku pasti sebelum dikirimin, itu aku tanya dulu, gitu kan. Aku tanya dulu ke pengirinya, gitu, gitu, ini secara kabel, gitu, aku pengen lihat gunung review-nya di setiap media sosial seperti apa, gitu. Jadi, belum dikirimin, itu tuh kita bisa kontek-kontekkan dulu, nih, sama produsennya. Jadi, biar kita lebih aman juga. Jadi, sekiranya perangnya udah datang, kita bisa unboxing, kayak gitu, Pak. Sampai jumpa.